Halo teman-teman, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia selalu Dan dimurahkan terus ya rezekinya Amin Nah seperti biasa nih teman-teman Aku mau sharing lagi kegiatan aku Dan ini sekarang aku mau ganti spray ya Ini tuh udah lama banget Udah hampir kayaknya 2 minggu ya Nggak aku ganti Karena emang nggak kotor dan masih enak Terus ditambah juga kan Musim hujan Jadinya aku takut nggak kering ya Kering sih sebenarnya Tapi ini takutnya lama gitu Dan jadi bau gitu Jadinya aku maju mundur buat nyuci spray ini Tapi karena ini udah kelamaan Dan udah nggak enak Si spraynya dibawa tidurnya Jadi yaudah ini aku mau ganti aja si spraynya Banyak juga nih yang salvok Yang apa namanya suka komen gitu ya Bun masih pake bantal kapuk ya gitu-gitu Iya sih teman-teman Aku masih pake bantal kapuk gitu ya Dan balik lagi itu menurut aku selera masing-masing aja ya Sebelumnya aku pernah pake bantal busa gitu Nggak tau mungkin aku salah beli modelnya atau merknya gitu ya Jadi gampang kempes gitu si bantal busanya Dan terus kalo bantal busa itu menurut aku sama suami ya Kalo dipake pas lagi keadaan musim panas gitu tuh Jadi kayak kebawa panas gitu loh Teman-teman ngerti nggak sih maksud aku Nah sedangkan kalo kapuk Itu tuh dia kayak ngikutin segala macam suhu gitu Tapi nggak tau ya Ini menurut aku sama suami aku aja Dan suami aku juga kurang suka Apa namanya Pake bantal atau guling busa gitu ya Tapi nggak tau sih Mungkin karena memang aku belum nemuin Merk bantal atau guling busa yang memang bagus ya Teman-teman karena aku juga banyak banget ngeliat nih Youtuber-youtuber ibu-ibu rumah tangga gitu Yang udah pake bantal sama guling busa Terus keliatannya tuh gemuk gitu ya Si bantalnya agak gampang kempes Tapi coba deh nanti aku coba cari-cari ya Barangkali ada yang memang bagus Atau yang cocok sama aku sama suami gitu Karena sebenernya kendalanya Kalo pake bantal busa itu cepet ini aja sih Teman-teman cepet apa sih Cepet kempes gitu loh Kalo kempes kan bingung ya Untuk isi ulangnya Sedangkan kalo kapuk tuh Gampang banget ditemuin ya Kalo di daerah aku tuh masih ada ya teman-teman Jadinya yaudah Masalah bantal dan pergulingan Yang aku masih kapuk ini Yaudah lah ya Balik lagi ke selera masing-masing Tapi makasih loh teman-teman Kalian udah perhatian banget sama aku Sampai ada yang DM masalah Bantal dan guling kapuk itu Cuman untuk nanyain Bun masih pake bantal dan guling kapuk ya Aku kadang suka ketawa sendiri Suka cerita gitu sama suami Ya ampun sedetail itu ya Netizen Indonesia itu Tapi gapapa Gak tersinggung juga kok Akunya Cuman Apa namanya Seneng aja gitu ya Diperhatikan sampe sedetail itu Nah ini sekarang aku lagi beresin Area meja rias aku Yang seuprit Itu cuman emang segitu-segitu aja sih Jadinya aku Beresinnya juga tipis-tipis aja gitu ya teman-teman Nah selesai bagian Spray Ini aku ke area dapur ya teman-teman Ini sebenernya aku udah beberes dapur Jadi hari ini cuman ganti spray aja ya Dan ini aku lagi nyuci juga Karena emang banyak banget nih Cucian aku gak tau lah ya Cuman berdua Tapi kok kayak banyak aja gitu cuciannya Dan kebanyakan tuh baju aku gitu loh teman-teman Jadi kalo emang keringetan Aku tuh langsung ganti baju Ganti baju gitu loh Jadi Apa Banyak pakaian kotor Walaupun cuman berdua gitu ya Itu juga aku lagi ngegiling Sekali lagi Dua kali giling Dan ini si spraynya nanti Mau aku rendem aja dulu Baru nanti aku cuci ya Terus dilanjut Ini aku mau Jemur-jemur aja Ini aku cepetin aja ya Teman-teman Dan itu tuh ada Jas hujan aku Jas hujan suami sih Sebenernya Cuman karena suami udah beli yang baru Itu aku bilang aja Itu buat aku aja Jangan dibuang Karena Biar aku tuh gak keujanan juga kan Kalo lagi keluar rumah gitu Sama suami aku Dan ini aku cepetin aja ya Teman-teman Ngejemurnya Biar Gak terlalu lama juga Dan kalian juga gak bosan Ngiat video-video aku Oh iya Aku lupanya apa nih Sama teman-teman Yang baru aja gabung Di Youtube channel aku Halo Selamat datang Dan salam kenal Semoga video-video aku Bisa berkenan di hati kalian ya Dan semoga juga Kalian gak bosan Sama kegiatan Aku di rumah Yang kegiatan itu Cuman gini-gini aja ya Sama lah ya Sama ibu rumah tangga Yang lainnya Gak jauh-jauh Dari beberes rumah Masak Terus Nyuci Segala macem lah Pokoknya kerjaan rumah tuh Gak ada abisnya ya BTW disini juga Aku udah lama banget nih Gak food prep Sama gak masak-masak ya Teman-teman Gak tau kenapa Ini tuh bawaannya Aku lagi males aja gitu ya Untuk masak Sama food prep Jadi pengennya tuh Kayak langsung beli-beli aja gitu Emang sih agak boros Tapi Yaudah lah ya Aku gak mau Musingin kerjaan Yang malah bikin aku gak mood gitu Karena kalau lagi gak mood Terus masak tuh Masakan tuh kayak Kurang enak gitu ya Gak sih teman-teman Jadi kalau masak tuh Memang harus Bener-bener lagi mood Biar masakannya juga enak Sedep gitu ya Nah ini aku langsung lanjut aja Untuk siram-siram tanaman Karena ini aku udah lama juga ya Gak nyiram tanaman depan Suka aku siram sih Cuman kadang-kadang gak aku rekam Karena Aku gak pake kostum Ini ya Kostum Setiap kali aku bikin video gitu Jadinya Gak aku videoin deh Dan ini mumpung lagi Beres Apa namanya Dimur pakaian Jadi ini aku langsung lanjut aja Untuk nyiram-nyiram tanaman ya Ini juga yang bagian luarnya itu Deket bagian luar itu Sering kena hujan ya Teman-teman Jadi gak aku siram Dan ini nih yang di dinding ini Yang jarang banget aku siram Karena kan gak kena air hujan ya Jadinya disiram mandiri gini deh Sama aku sendiri Dan itu juga kolam Belum diisi-isi ya Teman-teman Gak tau nih kapan Suami aku belum ada moodnya Buat beresin si Ikan-ikannya lagi Karena waktu itu kan Pernah ada korslet gitu ya Listrik Jadi aku juga masih kayak Takut-takut gitu Untuk masang Apa namanya Naruh ikan lagi Dan masang mesin air Untuk si kolam Karena kan kalau Ada ikannya itu Mesin ininya Mesin airnya itu kan Harus nyala terus ya Karena kan untuk oksigen Si ikannya juga Tapi aku masih trauma aja Soalnya waktu itu kan Pernah korslet gitu Jadinya Nanti-nanti aja lah ya Daripada ada apa-apa gitu kan Di rumah akunya Karena belum Suami aku juga Belum ada waktunya banget Jadi yaudah itu Santai aja lah ya Kolamnya dipakai Untuk naruh apa-apa aja gitu Yang penting Tetap rapi Dan tetap Ini ya Jangan ada air gitu Karena tadi bekas Nyiram tanaman Itu airnya itu Langsung turun gitu ya Temen-temen Jadi gak ngenang Dan gak jadi Sarang nyamuk ya Dan ini aku langsung Siram-siram Bagian gerasi Karena tadi kan habis Apa Sapu-sapu Gak kupel Jadi biar Gak terlalu ngeres aja gitu ya Di bagian garasinya Dan ini aku Gak disapu juga Sengaja Biar airnya kayak Turun sendiri aja gitu Dan mengering sendiri aja Dan setelah beres Ini aku siram-siram Bagian gerasi Ini gak lupa juga Aku pel ya Tadi yang bekas Apa namanya Siram tanaman Karena ini jatuh-jatuh Ke bawah gitu Daripada kering Nanti yang ada Jadinya kayak berbekas gitu ya Bekas siram tanamannya Ini aku langsung pel aja Mumpung masih basah Karena tadi juga udah Aku pel ya Tadi pagi Tapi seperti biasa Gak aku rekam Karena Lagi males ngerekam aja Tadi itu pas aku beres rumah Dan ini bagian sini Juga gak lupa Aku pel juga ya Teman-teman Jadi biar sekalian bersih Nah jadi segitu aja dulu nih Teman-teman Video dari aku Semoga video aku bisa bermanfaat Bisa menginspirasi kalian Dan juga bisa menghibur kalian ya Kalau kalian suka dengan video aku ini Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan subscribe See you on my next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax